Alhamdulillah ya Pak, ini Bapak penuh barang-barangnya, Bapak udah beli teknik materinya, beli apa aja Pak Gita, Pak? Dan untuk melukis, bisa ya Pak, untuk dijual, semoga karya-karya Bapak bisa laku di pasaran, disukai banyak orang, dan semoga barang-barang semua ini bermanfaat ya Pak, untuk Bapak dan keluarga ya Pak, Bapak semangat terus menjalani hidup ini ya Pak. Terima kasih telah menonton! Saya ingin tahu, yang di sebelah sana siapa? Yang di sini, anak saya yang pertama, Putrius Prianto, ini anak yang kedua, ini Triwet Bianti, yang ketiga di Depok. Itu anak Bapak yang paling tua ya? Yang paling tua ini? Bapak yang kedua, Pak? Iya, iya betul Pak. Tadi Bapak cerita sama saya kan? Iya, saya Pak. Sekarang, anak Bapak yang paling tua ini bekerja sebagai pengumpul barang rangsokan, betul? Betul. Kata Bapak, dia kurang, kurang, kurang seperti apa itu? Iya, apa itu, kangkuhan juga. Saya ada rezeki, ingin saya berubat ini, ya. Pokoknya saya doa orang yang terbaik untuk anak Bapak yang paling tertua ini. Amin. Dan cepat sembuh. Amin. Lalu bisa menjadi anak yang membanggakan untuk Bapak Armah itu. Amin, amin. Saya ingin tahu, Bapak beli apa saja nih, dapatnya banyak sekali. Lebih beras, baju-baju, itu. Mari. Mari baju, tempat tidur. Itu dispenser. Kenapa beli dispensernya dua? Hah? Oh, bukan pas angin. Pas angin. Oh, dikibas pas angin. Iya. Bapak beli cat ya? Ini cat apa? Cat tembok. Cat tembok untuk dasar. Jadi, dasar lapisan kain kanvas. Kain kanvas itu dasarnya pakai cat tembok. Cat tembok, iya. Cat warnanya belum bisa dibeli, ya, Pak? Karena jauh. Iya. Untuk cat warna untuk lukis, ya, belum terbeli soalnya jauh. Jauh, ya. Harus di Jakarta. Untuk usahanya, Bapak beli apa, nih? Ada min. Ini mau buat usaha atau buat makan sehari-hari? Untuk bagi-bagi, sama anak-anak. Bagi-bagi. Iya. Untuk Bapak berdagangnya, Pak? Bisa khusus lukis saja. Khusus lukis saja? Iya. Gak ada dagang yang lain? Kalau gak gambar, saya jualan kopi. Kopi nantinya. Bara-bara ini mau ditaruh di rumah yang pikir jalan pas kita bertemu di awal apa mau taruh di mana, Pak? Sementara ya, taruh di atas dulu biar gak ke hujanan. Di atas mana? Di rumah yang belum dibangun. Di survei kan di atas tadi suri jalan. Tepatnya apa, ada di bawah. Pak saya lagi di bawah. Iya, iya, iya. Tadi ada tempatnya, Pak, ya? Ada. Saya tahu, uang, susah berapa? Rp. 22.000. Rp. 100.000. Rp. 22.500. Rp. 22.500. Ambil-habis, Pak. Saya ambil, ya? Amin. Jodan. Beri mas ada gak, Pak? Gak ada, Pak. Gak ada? Kenapa gak beri mas? Saya udah mau beli ini untuk buruan dapur dulu, nah. Ya, emas bisa dibeli di saat Bapak nanti sudah berumur-umur. Itu ada rezeki lain. Bapak, gimana perasaannya dulu seorang pelukis? Memang itu kan sudah bagian dari hidup Bapak ya, dari zaman Luda. Iya. Sampai detik ini Bapak sudah berumur 60 tahun, masih menggemari lukisan. Dan sekarang Bapak harus kerja serabutan. Serabutan. Itu dari seorang pelukis menjadi kerja serabutan. Gimana perasannya? Perasannya, ya? Luar biasa kok. Luar biasa ini gitu ya. Kalau di bawah sedih, takutnya saya sakit banget. Alhamdulillah datangnya Mr. Mani. Alhamdulillah saya mendapat jalan ini mudah-mudahan kesananya. Saya bisa melanjutkan karya-karya saya. Amin. Yang utama adalah Bapak harus berterima kasih kepada Allah SWT ya. Ya. Karena berkat Allah saya dikirimkan untuk bertemu dengan Bapak. Amin. Dan Bapak juga berterima kasih tidak hanya kepada saya saja. Bapak juga berterima kasih kepada uang kaget dan anget sari. Karena anget sari punya tambahan modal usaha Bapak sebesar 2 juta rupiah. Amin. Terima kasih. Pak Armanto, silahkan diterima uangnya sebesar 2 juta rupiah dari anget sari. Uang ini juga sebesar 2 juta rupiah dari anget sari. Dan bukan cuma itu Mr. Anget sari juga mau berbagi hangatan buat Bapak dan Ibu Bapak ke tetangga. Bapak juga sebuah bingkisan. Terima Pak diterima ya. Amin. Ya produknya, bingkisannya. Anget sari, hangat badannya, hilang capeknya. Bapak Armanto, gimana perasaan yang dapat rezeki melimpani 14 juta plus dengan bingkisan dari anget sari? Alhamdulillah, terima kasih kepada anget sari. Mudah-mudahan usahanya lebih lancar, lebih meluas lagi. Jadi, segala sesuatu yang sekiranya menurut Bapak bisa menghasilkan sebuah rezeki atau menghasilkan sebuah kebahagiaan, Bapak harus pertahankan. Amin. Ya. Jika terjadi hambatan, Bapak harus berhenti sejenak. Gak apa-apa. Berhenti dulu, direnungkan, lalu cari solusi dengan kepalanya. Amin. Bapak kan sudah berumur 60 tahun, pasti sudah banyak sekali pengalaman hidup yang sudah Bapak lalui. Iya. Pernah tidak Bapak merasakan kehilangan apa yang sampai detik ini Bapak tidak pernah lupa? Kehilangan. Pertama, mamanya Rio. Jadi, itu ya? Iya. Saya merasa gimana gitu. Jadi, saya curahkan kepada anak saya, Rio. Kasi saya. Kira-kira nanti jika Bapak berdagang sebagai penjual kopi, usahanya mau dikembangkan seperti apa, Pak? Sebenarnya sih, pakai sepeda keliling. Kedah keliling? Iya, sepeda keliling. Tapi saya nggak bisa ngambar kalau keliling. Makanya saya ngambar sambil jualan. Begitu. Di dalam bayangan Bapak, ingin seperti apa nanti bisnisnya, Pak? Apa ingin jadi... Saya harusnya mau bikin mengembangin lukisan dulu dan tingkat. Dan sejenisnya, rencana sih. Bagus sekali, Bapak. Bayangkan aja semuanya yang Bapak bisa, karena itu adalah nyata. Itu yang mau saya sampaikan. Amin. Ya? Kalau begitu, tanpa terasa, Pak, kita harus berpisah. Saya, Mr. Mani, bersama tim Uang Kager, harus pamit dari hadapan Bapak Armanto. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Pemirsa GTV, dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Armanto. Beliau seorang pejuang tangguh. Di kalipu kehidupan, banyak sekali yang beliau sudah lalui. Dari seorang pelukis dan harus ikhlas adanya perubahan. Dan sekarang beliau bekerja serabutan yang penting halal dan bisa menyambung hidup. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa ambil pelajaran. Bahwa kita jangan pernah takut dengan adanya perubahan. Mungkin kita akan merasa kehilangan sesuatu yang baik. Namun sesuatu yang lebih indah akan datang untuk menurut kita. Saya, Mr. Mani, saya akan berjalan kemana Armantangin mengarahkan saya. Dan saya berharap Armantangin tersebut bisa mengarahkan saya ke tempat di mana banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi itu tempat Anda. Sampai jumpa lagi di uang kaget berikutnya. Perasaan saya luar biasa. Saya enggak menyangka. Saya mengucapkan terima kasih kepada kru-kru semuanya yang terlibat. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Terima kasih, GTP. Uang kaget, uang kaget. Uang kaget, uang kaget. Uang kaget. Uang kaget, uang kaget.